Gini-gini, yang jelas memang yang disampaikan oleh rekan sebelah, MZA, menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang-derang, dengan sangat yakin sekali, menyatakan bahwa rakyat saya melakukan sesuatu. Menikmati sesuatu. Nah ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini semangkit? Nah, ada maksud apa? Nah itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami, tim kuasa hukum, menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyedutkan klien kami. Yang pertama. Yang kedua, kami akan mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan perkara ini. Begitu, Rok? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya Pekskon ini untuk mengakhiri spekulasi bahwa Nus Mifta ikut menikmati uang aset kejahatan. Ini untuk meluruskan di publik ya. Oke, yang menarik bahasanya ini kan menerima, artinya telah menerima dan menerima. Ini prospek hukumnya sendiri seperti apa sih? Ya, pastinya kan kita harus lihat kembali lagi kepada niat yang mensre ya, bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua perbuatan dari Wayu Gensu kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ini kan nggak fair juga. Kan kita tidak tahu bahwa uang itu adalah uang aset kejahatan. Kan sebelumnya itu kan, ini acaranya itu acaranya juga acara ceriti kok, acara amal gitu loh. Nah, logikanya kan ketika orang mau berceriti kan amal ya tentunya kan dengan niat baik. Kita juga tidak berpersangkat buruk lah. Jadi ya semua ini kita sampaikan sekali lagi untuk mengakhiri spekulasi atas nama baik dari Aba. Nah, jadi ini perlu kita luruskan bersama. Herdian tadi menyebut komasi Bang Herdian berapa lama Bang Herdian untuk kasih tendang waktu biar MJT ini kasih klarifikasi Bang? Begini, yang jelas dia melakukan hal ini berulang-ulang supaya kalayak ramai jadi gaduh. Bahwa klien saya beginilah, klien saya begitu lah. Menurut saya itu sudah tidak patut. Tolong, karena begitu tidak baik dilakukan oleh seorang pengacara yang official nobile untuk menggapai maksudnya. Dia harus mengorbankan klien saya, itu nggak pas. Dia harus klarifikasi dan minta maaf. Itu dikasih waktu berapa lama Bang? Sesegera mungkin. Kalau misalkan tidak dilakukan dalam waktu seminggu itu Bang, apakah ada... Terima kasih telah menonton!